Pagi Prof. Pagi, pagi. Kita sudah bicara masalah kapital ekonomi, sosial, budaya, dan satu lagi yang belum tuh Prof. Apa? Kapital simbolik. Bagaimana tuh Prof? Ya, jadi ini sebenarnya seperti kapital simbolik itu sebenarnya berkaitan dengan kapital-kapital yang kita sebelumnya ya. Berkaitan dengan habitus ya. Ya awalnya ada arena. Arena itu membentuk habitus. Habitus itu nanti akan terlihat. Ya, bagaimana misalnya pengembangannya dalam kapital ekonomi, kapital sosial, dan kapital budaya. Ketika kita bicara tentang kapital budaya, sebenarnya kita akan menjelaskan tentang berbagai macam aspek ya. Misalnya bahasa, pendidikan, gelar, apa-apa, segala macam itu. Itu termasuk pada aspek yang kita sebut tadi dengan kapital budaya. Semua kapital-kapital ini ya. Mulai dari misalnya kapital ekonomi itu. Kemudian kapital sosial, dan kebetulan kapital budaya. Itu sebenarnya akan membentuk apa yang kita sebut dengan kapital simbolik. Begini. Kalau misalnya ada seseorang lahir dari keluarga kaya, seperti yang kita katakan tadi, kemudian dia berada pada lingkungan sosial dan pendidikan yang sangat bagus. Kemudian juga misalnya dia bisa, kita katakan tadi, mengalami pendidikan bersekolah di beberapa negara, dan udah bisa terkemuka. Bisa menguasai misalnya bahasa Jerman, bisa misalnya bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris. Dia memiliki kapital yang sangat tinggi. Jadi dalam pengertian dia misalnya punya kapital ekonomi, kapital sosial yang bagus, yang tinggi, dan kemudian juga misalnya kapital yang kita sebut tadi kapital budaya. Ketika ada seseorang memiliki kapital yang tiga ini, maka akhirnya sebenarnya itu akan membentuk apa yang sebenarnya kapital simbolik. Kapital simbolik ini sebenarnya akan berkaitan misalnya dengan permasalahan bagaimana misalnya status sosialnya, bagaimana orang melihat dia, bagaimana misalnya penampilan dia, bagaimana. Itu semuanya adalah bagian dari apa yang kita sebut tadi dengan kapital simbolik itu. Jadi kapital simbolik itu sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai yang dia miliki. Sehingga akhirnya misalnya dia dianggap itu keluarga yang dihormati, dia misalnya punya pendidikan yang tinggi, dia mempunyai misalnya hubungan sosial, kalian seatas. Itu yang kita sebut dia mempunyai status sosial, status simbolik yang tinggi sekali. Dan itu sebenarnya mau tidak mau itu membuat seseorang misalnya berada dan katakanlah misalnya dihargai secara sosial, budaya, dan ekonomik. Dan itu sebenarnya memberi ruang juga bagi dia untuk bisa misalnya memperoleh, mendapatkan pekerjaan yang dengan mudah. Dibandingkan misalnya dengan seseorang yang hanya mempunyai satu kapital, dua kapital. Apalagi misalnya sama sekali tidak mempunyai kapital yang kita sebut dengan kapital simbolik itu. Jadi kapital simbolik sebenarnya memang saya pikir akan sulit sekali dimiliki oleh seorang. Tapi tadi saya singgung sedikit misalnya bagaimana seperti yang saya katakan Prof. Tuti Haranti Almarhum. Itu sebenarnya guru besar kita yang sangat hormati kemampuannya dan juga memiliki berbagai macam bahasa. Saya pikir beliau itu bisa menguasai lima bahasa selain bahasa Indonesia. Karena memang dia lama tinggal di luar dan kemudian walaupun tidak tinggal di luar hampir setiap bulan dia ada jalan-jalannya kemana-mana. Saya pikir tidak ada satu benua yang tidak dia pernah ikut jalani. Jadi begitu misalnya saya lihat juga teman-temannya ya. Yang teman-temannya bukan hanya di Indonesia saja itu juga ya mungkin memiliki kapital simbolik itu. Jadi kita sendiri kalau ketemu dengan mereka kita juga agak merasa sebenarnya tidak sama dengan lingkungan itu. Jadi kapital simbolik itu sebenarnya adalah satu yang sangat-sangat mungkin sulit untuk ditemukan. Karena memiliki syarat-syarat yang katakan tadi untuk bisa mencapai pada kapital simbolik. Lalu sebenarnya ada mungkin konsep yang lain yang berkaitan misalnya dengan konsep yang dikembangkan oleh Pierre Bourjoux. Dan itu sebenarnya memang konsep yang kita katakan mungkin jarang juga dipahami orang. Dan tadi kalau tidak salah mulai disinggung oleh Mayang. Itu konsep apa yang terakhir yang ingin ditanyakan tadi? Begitu loh sebelum sampai ke sana. Kalau bicara masalah simbol itu kan masuk ke dalamnya bahasa ya Pak. Ya. Apakah bisa kita katakan bahwa kita ambil contoh bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa itu kan ada tingkatan. Mulai dari bahasa Ngoko, Matio, dan Kromo ya kan. Apakah itu mencerminkan status tadi struktur seseorang begitu? Ya itu jelas ya. Itu jelas. Jadi kalau misalnya dia berada itu sebenarnya bisa dikatakan dia masuk pada kapital simbolik. Karena dia kan biasanya itu raja-raja ya. Pria-i. Pria-i. Itu kan. Itu mereka biasanya kan mempunyai kemampuan apa ya. Ekonomi di lingkungan masyarakatnya yang tinggi. Kemudian juga misalnya tentang budayanya, sosial budayanya. Jadi bicara dengan mereka itu dengan pria-i, dengan tokoh-tokoh yang seperti itu biasanya memang akan terlihat kalau orang bicara itu justru menentakkan status sosial ya. Jadi sebenarnya bukan hanya harus di apa, bukan hanya harus di, tapi kalau di Jawa memang ada bahasa khususnya ya. Ngoko, apa misalnya? Matiokro. Ya itu kan ada. Tidak semua budaya di Indonesia juga, etnis yang mempunyai seperti itu. Kita misalnya di lingkungan saya misalnya di Tapanuli itu tidak ada bahasa tinggi dan bahasa rendah itu. Jadi itu dianggap sama saja. Tapi yang jelas, itu kan misalnya kita melihat ada dua orang. Atau misalnya jangankan ini, antara profesor dengan mahasiswanya saja. Begitu misalnya ketemu, kita sudah melihat bahwa itu sebenarnya ada status sosial yang berbeda. Ada kapital simbolik yang menunjukkan, kalau bertemu kemudian satu yang menunjuk satu tetap biasa saja. Itu sebenarnya sudah model kapital simbolik. Jadi dalam kapital simbolik itu terjadi ketidaksetaraan. Ya, ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan sebenarnya itu yang lebih diinikan oleh lingkungan sosial budaya. Jadi lingkungan sosial budaya karena ini berbeda, maka tidak semuanya misalnya menganggap adanya misalnya status sosial simbolik yang berbeda. Misalnya dengan bahasa, dengan sikap. Karena ada misalnya yang lebih budaya-budaya yang tidak ada mengetahui misalnya bahada bahasa yang sifatnya tinggi atau untuk yang sejajar. Pokoknya dianggap ada kesetaraan di dalam masyarakat sehingga kita tidak mengenal adanya perbedaan bahasa. Kalau misalnya kita ketemu dengan seseorang atau misalnya dengan pejabat, itu hal-hal yang dianggap hal yang biasa saja. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat, jadi kapital simbolik itu bisa dijadikan instrumen untuk mendominasi kelas bawah. Ya, ya, bisa. Bisa, bisa. Jadi kan begini, kita kan bisa melihat saja misalnya begitu kita ketemu, sebenarnya ucapan itu sudah menunjukkan bahasa yang dikemukakan. Atau misalnya kalau kita misalnya lihat ada, katakan misalnya pertemuan di lingkungan kita di Indonesia misalnya, lalu misalnya kita melihat ada orang yang memang menggunakan bahasa, beberapa bahasa, itu sebenarnya sudah menunjukkan juga ada kapital simboliknya bahwa dia sebenarnya mempunyai kelebihan dibandingkan misalnya dengan yang awam, yang biasa, masyarakat yang biasa. Jadi kapital simbolik itu sebenarnya terwujud itu dalam tindakan, bukan hanya dalam ucapan. Jadi ucapan dan tindakan. Jadi misalnya kan kalau kita ketemu misalnya kan dengan kata-kata misalnya seorang mahasiswa dengan proposornya, kan sudah mulai ini ya, apalagi kalau misalnya dalam masyarakat itu, kalau di dalam tradisi kita misalnya di Sumatera, ketemu itu tidak pernah ada yang cuci tangan. Mau dia proposor, mau apapun itu tidak ada cuci tangan, tidak ada ini gitu ya. Tapi ada tradisi di dalam apa, itu sudah langsung menunjukkan ya, untuk menjadukkan simbol, status simbolik. Jadi ada perbedaan-perbedaan budaya, tadi kita menjelaskan itu dalam apa sebenarnya kapital simbolik. Tadi dikatakan bahwa kapital simbolik itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dalam tindakan. Itu ada kaitannya tidak dengan kekerasan fisik, kekerasan simbolik. Ya, makanya nanti kan di dalam kekerasan, misalnya dalam terorisme misalnya. Saya kadang-kadang dianggap ini ya, mungkin ketika saya misalnya perdebatan, kan di kajian strategi global itu ada namanya kajian teroris ya, ada kajian kepolisian, ada ketahan nasional. Kadang-kadang misalnya antara kita sama dosen misalnya bicara tentang kekerasan, dan biasanya mereka lebih banyak bicara tentang kebiasaan kekerasan fisik. Dengan bom, dengan bentuk kekerasan fisik. Jadi saya katakan, eh kita kan selalu bicara di sini, itu saya lihat secara umum orang hanya membicarakan tentang kekerasan fisik ya, tapi ada sebenarnya kekerasan yang lebih berbahaya, dan itu dampaknya bukan hanya pada beberapa orang, tapi itu bisa misalnya, katakanlah misalnya untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kita misalnya menggunakan seorang pejabat dengan kekerasan simbolik itu ya. Kekerasan simbolik itu sebenarnya, itu adalah kekerasan yang dilakukan bukan dengan bentuk kekerasan fisik, tapi dengan kekerasan dalam bentuk ucapan misalnya gitu ya. Atau bukan hanya ucapan saja. Seorang guru misalnya, dia sering begini aja misalnya untuk anak-anak itu, atau begini aja, itu sudah merupakan kekerasan simbolik. Kalau dia serang misalnya, kan sebenarnya bisa aja dengan baik. Tapi begitu misalnya sudah model dengan wajah, ketika menunjukkan kekuatan-kekuatannya, itu sudah bentuk kekerasan simbolik. Kalau misalnya pembunuhan karakter itu masuk mana itu? Pembunuhan karakter itu sebenarnya kan lebih banyak dia misalnya dalam bentuk apa, bukan dalam kekerasan fisik. Itu lebih banyak, itu juga dalam kekerasan psikis. Itu adalah kekerasan simbolik. Jadi kekerasan simbolik misalnya, ini contoh yang lebih mudah untuk dipahami. Mudah-mudahan saya tidak salah untuk memberikan penjelasannya itu, karena kan waktu akan pemilihan kemarin, pemiliu kemarin, kalau tidak salah kan Presiden mengumpulkan ada Menteri Dalam Negeri, kemudian ada misalnya dari pejabat dari pusat sampai ke daerah, itu gumpul di istana. Dan kemudian dikemukakan oleh Presiden Jokowi, bahwa Menteri Dalam Negeri akan mengawasi dan memberikan laporan kepada saya, ini sekali dalam tiga bulan, dia bilang. Tapi kalau saya akan mengawasi Anda semua, ya pejabat-pejabat ini semuanya, dalam satu setiap hari, dan kalau ada misalnya yang saya lihat, ya mode melanggar gitu ya, tidak sesuai dengan ini, saya bisa memperhatikan hari itu juga. Ancaman itu berarti? Itu ancaman, itu kekerasan yang saya sebut salah satu contoh, kekerasan simbolik. Jadi kekerasan simbolik itu sebenarnya, itu kekerasan yang tidak, kita anggap selama ini, orang anggap selama ini, itu adalah bentuk kekerasan. Tapi itu adalah kekerasan yang sebenarnya jangkauannya jauh, lebih duas. Lebih kemental. Karena lebih kemental, yang dikatakan yang sebenarnya teror, itu kan kekerasan, bentuk menakutkan. Menakutkan siapa? Orang bisa ini, bisa pemberitaan, bisa siapapun. Jadi ketindakan yang bisa menakutkan, menakut nangkuti orang, menakut nangkuti orang, itu bisa dalam bentuk simbolik. Tapi juga bisa, yang umumnya dipahami, itu adalah bentuk dalam kekerasan fisik. Jadi kekerasan simbolik, itu adalah kekerasan yang memang, yang perlu juga dipahami oleh masyarakat kita, lingkungan kita. Bahwa sering sekali digunakan, dan itu dianggap sebagai hal yang biasa, dan bukan dalam bentuk satu kekerasan yang kita sebut sebagai kekerasan simbolik, seperti apa yang kita bicarakan dalam dialog kita hari ini. Jadi saya pikir sebenarnya banyak sekali, kita tanpa sadar mencoba untuk memukakan berbagai macam problem yang ada di lingkungan kita, tapi tujuannya semuanya itu baik adalah, bagaimana kita misalnya bisa mencoba untuk bisa menyadarkan kita sendiri dan masyarakat kita, bahwa banyak hal sebenarnya yang selama ini terjadi di lingkungan kita tanpa kita sadari, sebenarnya hal yang tidak benar, tidak baik. Baik misalnya secara etik dan hukum, jadi secara akademis juga. Jadi saya pikir ini adalah dialog-dialog yang mudah-mudahan, membuka wawasan untuk masyarakat kita, dan kita sendiri. Terima kasih Prof. Ya sama-sama, terima kasih juga, dan mudah-mudahan berikutnya nanti kita bisa akan, secara akan dialogkan beberapa hal yang mungkin kita anggap penting juga. Ya.